Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat KUTV, perkenalkan nama saya Octavian Budra Pratama Kelas 5 dari SDM 3 Randusari Pada kesempatan praktik kungsens di rumah ini Saya akan mempraktikan sifat-sifat saya Untuk itu mari sahabat KUTV ikuti saya Pada praktik kungsens sampai selesai Tujuan praktik ini adalah membuktikan bahwa Cahaya dapat merambat lurus Cahaya dapat dipantulkan Dan cahaya dapat menembus benda bening Alat yang digunakan untuk praktik ini adalah Sentor Cermin Kaca bening Layar Kardus yang sudah dilubangi Dan kardus yang tidak dilubangi Sifat cahaya yang pertama adalah Cahaya merambat lurus Mari kita buktikan ke tempat yang lebih gelap Kita susun kardus yang berlubang seperti ini Dan kardus layar Dan kita sorotkan sentor ke lubang kardus Maka cahaya merambat lurus Sifat cahaya yang kedua adalah Cahaya dapat menembus benda bening Mari kita coba Kita letakkan layar disini Kemudian kardus Dan kaca bening Sekarang kita sorotkan sentor kita ke kardus Dan tidak menembus Lalu kita coba Yang ke kardus Dan terlihat Kalau cahaya sentor tembus Ini mempertikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan Mari kita coba Taruh layar disini Kemudian nyalakan sentor ke arah yang berlawanan dengan layar Taruh kaca di depan sentor Maka akan terlihat bahwa cahaya dapat dipantulkan Terbukti bahwa cahaya dapat dipantulkan Kesimpulan praktik ini adalah Cahaya merambat lulus Cahaya dapat dipantulkan Dan cahaya menembus benda bening Demikian praktik tunggu saya Semoga bermanfaat Tetap semangat belajar Salam Motivi Jendela informasi Dan edukasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!